Intro Setelah buran selama 4 hari, akhirnya Awi Suyadno, 41 tahun, dan ponakannya Afredi, 17 tahun, pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang petani yang bernama Pariyatin, warga kampung Jawa kota Solo, yang jenazah korbannya dikubur dengan karung dan dimasukkan ke dalam sekti tank berhasil diringkus polisi. Kedua pelaku pembunuhan ini di gelandang Mapolres, Solo kota, usai ditangkap di kampung halamannya di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dari pengakuan tersangka, peristiwa tersebut dilatari oleh rasa cemburu, karena istri tersangka telah ketahuan berselingkuh dengan korban secara terang-terangan, dan bahkan ingin menikah. Tak terima dikhianati istri dan sahabatnya sendiri, Awi bersama ponakannya Alfredi, dekat membunuh korban di ladang dekat rumahnya. Awi merupakan pelaku utama pembunuhan, sementara Alfredi ponakannya, bertugas mengubur korban di tempat pembuangan kotoran sekti tank. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, berupa sebuah batu, karung goni, uang 600 ribu rupiah, serta sebuah cangkul. Diduga korban dibunuh dengan cara dipukul dengan batu hingga tewas, dan kemudian dikubur dengan karung dan dimasukkan ke dalam sekti tank. Kita menemukan tersangka disembunyikan oleh keluarganya di ladang tebu desa Gentong, kejabatan Belangu, Kabupaten Mojototo. Kemudian modus tersangka memanggil korban. Jadi mereka ini bergumur bersahabat, sama-sama kerja Zenso, Pongkayu. Mereka bersahabat, kemudian tersangka memambil korban untuk datang ke rumahnya, di TKP, di TKP, setelah datang di situ terjadi keributan. Modus sekalian motif tersangka ini mencumbului korban. Mencumbului korban, karena korban secara perang-perangan mempunyai hubungan dengan istrinya tersangka. Apalagi dia main sama teman aku, selingkuh sama teman aku, semuanya dia udah akui. Itulah aku timbul rasa aku bertengkar sama dia, duel sama dia. Bang, ini hubungannya bang, hubungan istri bang dengan korban udah bang ketahui dari berapa lama bang? Kalau dia sama kawan aku itu selama dua bulan atau tiga bulan gitu, tapi aku nggak tahu ya. Yang mengatakan tuh dia aku sumpah, semuanya dia bilang. Atas perbuatannya tersangka ada jerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Solo, Budi Sunandar, AI News melaporkan.